Halo guys, selamat datang di channel youtube saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-temanku semuanya Berjumpa lagi di Tata Hartanon The Channel Kali ini kita mau membuat lumpia ya teman-temanku Atau sering disebut lumpia basah Ini adalah inovasi rombakan kita sendiri ya teman-teman Baik isian dan kulitnya teman-teman Tonton terus videonya sampai selesai ya teman-teman Ini kita cincang bawang merahnya ya teman-teman Maklum Nggak ada cobek buat pengulekan Dilanjut Kita cincang juga bawang putihnya ya teman-teman Lalu kita iris tipis-tipis daun bawang pri teman-temanku Saatnya kita masuk perkomporan teman-teman Panaskan minyak Kita tumis bawang merah bawang putih dan irisan bawang pri Lalu kita masukkan kupis dan wortel yang tadi sudah kita eksekusi ya teman-teman Lanjut kita kasih dia toya Tambahin bihun ya teman-teman Kita aduk rata Jangan lupa dikasih perbumbuan Lada hitam Terus roiko Dan gula putih teman-teman Lupa teman-teman Kita ada daging ayam yang sudah kita swir-swir Kayaknya kita kesekip dah tadi secara masaknya Sekiranya sudah pas Lalu kita masukkan irisan bawang pri yang hijau ya teman-teman Inilah yang buat kita beda teman-teman Isianya itu gaduh-gaduh Semuanya masuk di dalamnya teman-teman ya Tidak seperti biasanya yang orang-orang jual di pasaran Saatnya kita bikin kulit ya teman-teman Pecahkan 2 butir telur Masukkan 1 sendok teh garam Dan sedikit roiko Lalu 3 sendok sayur Tepung terigu 1 sendok kecil Tepung tapioca Tambahkan 1 gelas air dulu ya teman-teman Lalu kita aduk Biar enak Tidak terlalu menggumpal nanti teman-teman Tambahkan 1 gelas air Supaya bisa tercampur rata dulu teman-teman Kira-kira seperti ini Lalu Kita tambahin 1 gelas air dulu ya teman-teman Ukurannya kira-kira 4 gelas Magicom itu teman-teman Kalau sudah tercampur rata Kita kasih 1 irus Minyak goreng Jangan lupa disaring Agar tidak ada Yang menggerindil ya teman-teman Kira-kira adonannya seperti ini teman-teman Terus kita diamkan 30 menit Setelah 30 menit Baru kita cetak teman-teman Kasih kita 1 irus 1 irus saja Sambil menunggu kulit yang satunya matang Kita bungkusin dulu teman-teman lumpianya Ini tip aku Agar supaya Kerjaan cepat kelar ya teman-teman Jadi tidak hanya mencetak kulitnya saja Jadi langsung kita bungkusin teman-teman Jadinya kelar 1 Kelar semuanya Dan nanti kita tinggal berberes Lanjut untuk menggoreng Agar supaya Dan bisa menghemat waktu kita Teman-teman Tara Kelarkan teman-temanku semuanya Lanjut Uji coba lagi teman-teman Ini uji coba kita Tepungin pakai tepung panir teman-teman Tangan satu Kita memegang Adonan basah Satu lagi Kita memegang adonan Keringnya yang Ditepung teman-teman Ini agar supaya Tangan kita Tidak lengket-lengket Banyak tepung teman-teman Dan mempersingkat waktu Oh ya teman-teman Teman-teman Kalau bikin lumpia Kesukaannya Pakai isian apa teman-teman Ini kalau di Taiwan Kita beli Tiga bijinya 50 NT Teman-teman Atau Kalau duit Indonesia 25 ribu Ini udah jadi teman-teman Terus kita kasih Dimika Kita masukkan lentong Biar lebih awet Buat persiapan Bulan puasa nanti Ya teman-teman Oh ya teman-teman Penasaran ini Kita uji coba Goreng sedikit aja Ya teman-teman Ya Allah teman-teman Ternyata Salah tepung ini Bukan tepung panir Yang buat ini Tapi Bismillah Muka-muka Enak aja teman-teman Ya Ini setelah kuning kecoklatan Kita angkat Teman-teman Dan kita diriskan Maaf Teman-teman Tadi kan Kukira tepung panir Ternyata itu Panirnya Buat crispy Apa ya Udang Terima kasih teman-teman Sudah setiap menonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Dan siap dihidangkan Lalu kita nikmati Bye-bye teman-teman Cacen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya